Yang ngomong-ngomong HRD bacot, lu admin HRD bacot ya? Bukan! Bukan! Please, please. Gue udah di... Apa ya? Di fitnah mulu nih jadi admin HRD bacot. Tapi... Eh, tapi gue sempat... Gue sempat... Pengen jadi admin. Welcome to Talk2Talk Podcast. Let's talk now. Oke, episode kali ini kita kedatangan seorang... Dia menyebut dirinya HRD kekinian yang bikin channel di Youtube. Eza Hazal. Apa kabar bro? Halo Mas Andri, sehat-sehat. Gimana kabarnya juga ini Mas? Baik, baik, baik. Kita lagi recording ini, kita sedang long weekend ya. Iya, benar-benar. Kemarin di gua pulang kantor tuh untungnya setengah lima gue keluar Mas. Itu telat sedikit. Wah macetnya udah gak kearuan tuh malem. Iya, iya, iya. Kacau sih. Parah situ long weekend. Kemarin hari Kamis itu memang parah. Mas, udah macet lagi Jakarta sih kalau gue bilang ya. Iya. Udah kayak... Udah bukan kayak PSBB sih Mas. Iya. PSBB tuh udah gak ada menurut gue. Kayak cuma... Gue ngerasanya ya, gue ngerasanya cuma kayak istilah doang. Tapi orang-orang itu tetap ada di situ gitu loh. Iya, iya. Sepengalaman gue, sepenglihatan gue ya. Kayaknya juga orang udah cueka aja sih. Benar-benar, benar, benar, benar. Iya, gak tau lah bagaimana. Tapi gini, kemarin gue sempat lihat lu di Twitter berantem gara-gara sepeda. Ya, gitu lah Mas. Gitu. Jadi, ya kan gue orangnya tipenya gitu Mas. Ketika ada yang memang gue gak seneng. Gue, ya let's say ada yang salah lah menurut gue gitu. Ini gue foto lah. Nah, kebetulan kemarin memang SD card gue itu rusak. Gitu. Jadi, pas gue cek di deskam gue, itu gak taunya memang kok gak ada rekamannya gitu. Karena yaudah lah, akhirnya gue coba pake HP aja gitu. Makanya sempat pengen belok, tetep mereka gitu, yaudah gue foto. Gemes. Iya, jadinya ada pro-kontra tuh. Dan terutama yang pro-kontra itu sih kalau gue lihat juga mungkin sama-sama pesepeda juga ya. Betul, betul, betul. Ya, gue di akhir tweet gue udah minta maaf sih kalau misalnya emang pake handphone. Yang mereka kan masalah itu, karena kan pake handphone. Iya, tapi susah lah ya. Sekarang ini di sosial media ya terutama ya. Kalau gue lihat orang tuh gak bisa lagi tuh membedakan mana yang benar, mana yang salah sih. Pokoknya benar versi gue. Kalau golongan gue disalahin, gue harus fight mati-matian. Bener, bener, bener. Karena menurut gue pribadi juga mas, moral tuh tergantung dengan orangnya juga gitu loh. Lo kalau misalnya emang dididik dari kecil, terus lingkungan lo gitu, yang salah menurut orang ya bisa jadi benar di mata lo gitu loh. Jadi ya perspektif sih sebenarnya, cuma ya balikan lagi. Ada gak yang bisa nengahin itu buat jadi bisa, apa ya, subjek, sorry, objektif lah buat masalah kayak gitu loh. Iya, iya. Tapi ya gitu ya, gara-gara begituan luang aja rame banget. Iya, bener. Padahal, padahal ya, padahal gue cuma pengen sambet gitu loh. Gue gak ngeginan siapa-siapa, gue gak ngejelekin siapa-siapa. Gue bilang, ini sering nih ngeliatin kayak gitu kan. Kalau ada apa-apa, nanti baru rame. Cuma gitu doang loh. Cuma gitu doang. Gue kan gak ngejelekin kayak, wah apa sepeda gini? Enggak gitu. Cuma ya gue, yaudahlah terima aja lah. Orang-orang rame di internet. Nah, kita ini lah ya, kita ngobrol tentang lu lah ya. Lu ini kan tadi, seperti di awal, lu menurkenalkan diri sebagai HRD kekinian yang bikin channel di Youtube. Memangnya ada HRD yang gak kekinian. Ya, itu sebenarnya awal-awal mulai sih ya. Ini gimmick sih, Mas. Gitu. Karena gue ngeliatnya kayak, waktu gue bikin channel di Youtube tuh, gue ngeliat beberapa figur lah. Gue gak perlu nyebutin namanya. Intinya kayak, ngebawain materinya tuh feels old. Kemudian juga yang pembawaannya, animasinya tuh kayak, kayak generasi-generasi yang mungkin belum paham gimana cara bikin video, gimana cara public speaking di video gitu. Jadi, dari situlah muncul kayak, kenapa ya gue gak bikin HRD kekinian aja gitu. Jadi kayak, gue bisa lebih interact dengan penonton. Gue juga bisa lebih masuk kepada permasalahan yang biasanya job seeker atau yang audiens gue juga ngalamin gitu. Jadi, gue brandnya kayak gitu. HRD kekinian yang bikin channel di Youtube. Gitu. Emang kenapa sih? Ya, gak taunya sekarang rame nih kemana-mana. Berarti gini, berarti lu memang HRD kan? Basically memang lu kerja HRD kan? Basically HRD. Berarti lulusan S1-nya juga sekoloknya? Psikologi. Betul-betul. Psikologi. Iya, psikolog sama psikologi beda. Oh, beda. Oh iya, psikolog profesi ya. Iya, psikolog profesi, betul. Kalau psikologi kan jurusannya. Memang ini masih kurang apa gaji dari kerjaan? Aduh. Ini buka-bukaan nih ya. Oke. Jadi gini, Mas Andri. Mungkin kalau yang namanya gaji kurang ya, gue pribadi sih cukup. Gue pribadi cukup. Waktu gue kerja, gue cukup gitu loh. Tapi, gue mau mulai sesuatu konten. Sebelum di Youtube ya, Mas ya. Itu gue mulai di Instagram. Dan ini berangkat dari keresahan gue ngeliat job seeker. Ketika gue jadi HRD rekrut. Ini gue resah. Ini anak-anak baru lulus S1. Gak bisa ngirim CV yang bener. Bahkan gak punya CV yang bener ketika gue lihat lagi sorting, screening. Dan ketika gue lagi ngeliat surat tamar mereka, wah, kacau. Amburadul. Gitu. Mulailah dari IG story itu. IG story gue bikin. Mulai banyak yang suka, temen-temen gue bilang, lagi dong, Zah. Lagi dong, Zah. Gitu. Kan instastory itu, kalau gak salah, terbatas ya 15 detik doang waktu 2018. Belum bisa berkepanjangan tuh. Belum ada yang selanjutnya-selanjutnya gitu kan. Jadi dari situ, berangkat dari 15 detik itu, gue ngerasa kurang, akhirnya builai lah ke Youtube. Nah, mulai Youtube rame, gak taunya ya. Memang sebenarnya gue lebih seneng berbagi aja sih, Mas. Berbagi dengan minimal ya. Misi gue tuh, gue selalu nyampein di video gue, akhir video gue. Minimal gue bisa sedikit banyak berkontribusi untuk mengataskan jumlah pengangguran di Indonesia. Itu misi. Emang, emang sih kayak, wah tinggi banget ya, pengangguran akan tiap hari nabah ya. Emang sih, memang naturalnya seperti itu, alaminya seperti itu. Cuma, gue mikir, ketika ada orang yang nonton konten gue, dari yang gak tau, jadi tau, dari yang gak paham, jadi paham. Terus mereka apply ilmu-ilmu yang gue kasih di Youtube, ataupun konten di mana aja gitu. Gue ngerasa kayak, gue udah merasa membantu satu step mereka yang bahkan gak diajarkan. Yang gak diajarin sama sekolah manapun, sama kuliah manapun. Mungkin, kita sepakat lah ya, mas ya. Kita sekolah, kita kuliah, yang namanya ilmu interview, ilmu bikin CV itu gak diajarin. Iya gak? Gue setuju. Yang bener, kayak, pasti Mas Andri kan kalau lagi cari-cari pekerjaan pertama itu pasti bingung loh. Ini, gue ngeliat ke siapa ya. Bahkan mungkin, internet di jaman, awal-awalnya 2010 ke bawah itu, masih mungkin masih kurang lah. Gitu, gak semasif sekarang. Betul. Jadi, gue rasa, gue bisa menempatkan satu ilmu gue yang, ya bukan, bukan apa ya, bukan bisa dibilang, gue pengen sharing lah. Biar mereka yang gak tau, jadi tau, dari situ ya, berangkat, value gue disitu. Nah, masalah uang, masalah, misalnya masih kurang apa enggak sih? menurut gue pribadi, uang itu datang sendirinya ketika gue sudah selesai atau bahkan bisa menyampaikan value gue kepada audiens gue, ke penonton. Jadi, mindset gue ketika bikin konten di Youtube tuh, it's not about the money, it's about giving the value to others, orang suka, orang senang dengan gue, karakter gue, personality gue, mereka lama-lama ngikut kan, mulai dari Instagram rame, Twitter rame, TikTok rame, dan duitnya pun datang sendiri gitu, dan gue anggap itu sebagai bonus sih mas. Jadi, bukan masalah, emang hari ini geji kurang bukan, tapi ya, karena memang udah gue bikin konten, disukain sama orang banyak, value yang gue kasih, itu ternyata memberikan uang buat gue. Gitu. Jadi lu setuju gak nih, kalau ada orang nih, misalnya sekarang deh ya, mau jadi Youtuber, ngejari biar dapet AdSense, dapet duit, lu setuju gak? Setuju iya, gak setuju iya, itu tergantung. Gitu, karena mindsetnya gini, gue gak tau ya, setiap kondisi orang kan pasti beda-beda. Ada yang, wah pokoknya, gue ngeliat orang sukses di Youtube, gue harus jadi pengen mereka, AdSense mereka terus, pokoknya gue harus ngekor kayak gitu-gitu. Gue gak bisa bilang itu salah, karena setiap orang pasti perutnya beda-beda dong. Ada yang memang pengen secara instan, makanya, orang yang punya mindset, harus punya duit duluan dari Youtube, itu tuh, pasti kontennya nyeleneh. Atau bahkan, atau bahkan kayak, trying so hard buat, biar dapetin audiens gimana caranya, gue ditonton sama orang, kayak gitu hasilnya di Youtube. Gitu, tapi beda sama orang yang, yaudah deh, duit ntar-nitaran, yang penting gue bisa, naruh sesuatu lah di Youtube, ataupun platform apapun, yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, itu nyampe ke mereka, dan itu, balikin lagi. Salah atau enggak, gue gak bisa bilang itu salah, gitu loh, karena ya, gue gak bisa tau motifnya kayak gimana. Tapi, gue saranin, kalau misalnya emang lo pengen mulai di Youtube, jangan pernah mikirin duitnya dulu. Karena akan capek, ngikutin ya. Gitu loh. Apalagi, re-Youtuber-Ryoutuber baru kan naik terus ya. Jadi, lu setiap hari kayak, akan selalu keep up with the trend, kemudian juga lu akan kayak, berusaha, wah gimana caranya, gue dapetin atensi dari orang-orang, apakah gue ngikut ini, ngikut ini, akhirnya, lu akan kehilangan diri lu, dan, akhirnya audiens akan demanding ke lu, dan, lu gak akan happy ngejalaninnya. Gitu. Gak ada ciri khas juga dari lu sendiri kan? Bener, 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 konten lu juga channel lu berantakan jadinya. Ini orang sebenarnya, apa sih isi channelnya? Bener, itu sih yang salah. Dan, mungkin yang dengar atau nonton ini, kalau pengen jadi Youtuber, awal-awal nge-Youtube itu ya. Apalagi kalau lu bukan siapa-siapa, ketika lu dengan percaya, lu dengan keyakinan semangat tinggi ini ya, lu udah upload, lalu menuju, dan pas lu udah publish, tau-tau, nonton adalah null view, itu akan terjadi. Jangan berpikir ketika kita upload, orang akan langsung rame-rame nonton video kita. Enggak, men. Gue waktu itu pernah ngalamin sih, mas. Jadi, mungkin, lu tahu lah perasaan ketika kita udah happy ngerjainnya, ngeditnya, capek-capek, ya kan? Terus begitu kita upload, cebret, gitu. Ya, ya nonton cuma lima, gitu. Itu juga teman-teman kita yang kita sharing ke WhatsApp, gitu kan. Dan, sebenarnya itu normal. Apalagi perjuangan sebagai Youtuber baru, atau mungkin content creator baru nih, buat teman-teman yang, mungkin tertarik, gitu. Saran dari gue, bukan masalah dari angkanya. Serius. karena ketika kalian udah baru mulai udah mingkiran angka, Wak, berapa ya nanti viewsnya? Itu kalian akan kalah dalam permainan content creator. Kalian akan terjebak dalam mindset angka, gitu loh. Jadi, saran dari gue lagi, yaudah, kalau misalnya emang ditonton lima, let them be, gitu loh. Karena ya, setiap konten pertama itu pasti jelek, pasti gak ada yang nonton. Tapi ketika, lu udah mulai bikin yang kedua, ketiga, keempat, bayangin gini, lu jalan ke restoran, Gitu. Lu jalan ke restoran, lu pengen makan dong. Terus lu ngeliat, menu-nya apa mbak? Cuma satu. Iya gak? Cuma satu gitu loh. Kayak, ah saya gak doyan, balik gitu. Ya kan? Bayangin kalau misalnya, si restoran tersebut udah punya beberapa menu. Ada yang, makanan kuah, makanan kering, gini-gini-gini gitu. Sama halnya kayak Youtube. Gitu loh. Jadi ketika udah memang, kontennya sudah growing, ada misalnya 5-10 video, orang ya pasar, akan tercipta dengan sendirinya. Gitu loh. Dari, dari nanti mereka nonton satu, eh gak taunya mereka suka nih, atau senang sama penyambayan lu, animasi yang lu pake gitu. Ketika mereka udah senang, mereka akan tertarik, mereka akan mulai ekspor lagi nih video-video lama lu. Dan itu naik. Gitu. Itu yang terjadi sih ke gue sih mas. Dan juga, dan juga ini sih, gue sering liat juga orang tuh, sangat-sangat terobsesi banget, buat dapetin subscriber sebanyak-banyak mungkin di Youtube kan. Padahal kenyataannya, subscriber itu gak terlalu ngefek ke jumlah view loh. Iya kan? Yes. Yes. Bener banget. Bener banget. Apa ya? Subscriber itu cuma, pertanda, bahwa orang itu mengikuti kita, dan senang sama kita. Tapi, bukan berarti, pendapatan lu dari Youtube, terus kemudian, traffic yang lu dapetin dari Youtube, itu sekenceng sama subscriber lu. Bukan. Jadi kalau misalnya, gue boleh milih nih ya mas ya. Gue gak apa-apa dah. Gue ikhlas. Misalnya subscriber gue dikit, tapi yang nonton bisa jutaan. Yang nonton bisa ratusan ribu. Karena kenapa? Traffic. Traffic internet. Semakin ramai traffic, semakin banyak iklan yang masuk, semakin ramai video lu buat dibayar sama publisher atau Youtube. Kalau mungkin kita ngeliat content creator sekarang, ini pandeminya maksudnya. Gue sharing aja sedikit. 2019 itu peaknya lah. Orang-orang tuh lagi senang sama Youtube. Desember tuh, traffic gue tuh bisa 80% lebih kenceng lah dari sebelumnya. Kemudian pandemi hits us gitu. Kayak dunia Youtube tuh gonjang-gaji mas. Mungkin kalau misalnya Mas Andri punya Youtuber favorit, lihat deh, jumlah views dia beberapa bulan terakhir ini sama satu tahun yang lalu. Itu jawab drastis. Karena, kalau gak salah ya, correct me if I'm wrong, gue pertama baca di artikel, Youtube itu selama pandemi, itu mengubah, apa ya, skema pendapatannya lah, atau skema iklannya. Jadi, publisher juga ragu gitu loh, buat taruh iklan di beberapa video. Sehingga, apa ya, durasi ya, kuantitas dari iklan yang ditanyakan sama Youtube, itu dikurangin mas. Pendapatan kita juga drop. Drop banget. Jadi, ya, bisa dibilang, pandemi juga berpengaruh sih sama Youtuber. gitu. Betul. Apalagi juga Indonesia itu kan, untuk CPM-nya kecil banget ya. Bener, bener. Cecil banget, paling kecil. Makanya gue happy. Makanya gue happy, kalau ada penonton dari Singapura, Amerika, itu gue happy banget. Iya, iya. Lebih gede soalnya dapet ya. Kalau di Amerika itu sekitar 7 dolar ya, kalau gak salah ya. Iya, Amerika 5, terus kalau Jerman 7. Tahu gue ya. Kemarin gue baca analitik sih gitu. Iya, Indonesia itu kecil banget. Makanya, kadang-kadang gak bisa ngarepin dari AdSense juga sih. Betul. Betul. Uang receh banget itu AdSense. Kalau misalnya, kan gini lah, kalau kita pakai angka, hitungan kasarnya aja, CPM itu katanya kan, jumlah orang yang nonton sekitar 1000 lo dapet 1 dolar kan. Itu pun kalau orang itu gak skip iklan lo ya. Banyak orang kan skip, 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 skip. Mungkin YouTube secara sistem gak akan menghitung, itu sebagai pendapatan buat lo kan. Betul, betul. Yang nonton video lo, 2000 lo cuman dapet sekitar 0, sekian dolar. Udah gitu, Udah gitu AdSense, kalau mau cairin harus 100 dolar dulu ya kan. Iya, harus 100 dolar dulu. Gak tau kapan gajiannya. Makanya, makanya bener sih, gue setuju juga gitu loh, kayak tadi lo bilang, kalau dari awal mindsetnya udah duit mu, emang berat sih ya. Bener, bener. Berat. Takutnya gini loh, karena biar bagaimanapun, kita udah capek-capek bikin, tapi kalau angkanya ternyata mengecewakan, ya biar gimana pun angka tuh gak bohong lah ya. Kita juga pasti pengen nyari. Bener. Gue juga gak bohong. Bener. Bener, bener. Tapi ketika angkanya mengecewakan, gak sesuai dengan ekspektasi lo, orang pasti ngedown sih. Bener, bener. Karena bikin beginian, entah itu podcast, sekarang juga lagi rame podcast kan, itu kan sebenernya lari maraton, bukan lari sprint. Yes, jangka panjang. Jangka panjang, bener. Lo gak bisa. Ini, gue sering bilang ini adalah investasi yang tak berwujud sih. Bener, bener, bener. Portofolio lo, buat membangun personal branding lo, salah satunya di media digital ini. Sama kayak yang lu lakukan juga kan, sebagai seorang HRD tadi itu. Betul. Tapi ngomong-ngomong, kantor lo gak ini nih, gak melarang nih, lo bikin konten-konten di YouTube gitu, segala macem. Ada cerita, ada cerita, ada cerita. Kadang-kadang ada kantor yang gak mau kan, orang ada sampingan nih, rese nih. Gak boleh, gak bisa begini nih. Jadi gini, awalnya iya, gue ditentang. Gue dipertanyakan lah. Ngapain gitu kan. Terus, lama-kelamaan, gue udah sampein, niat gue begini, terus juga, apa ya, awalnya mungkin memang gue salah mas. Itu gue salah karena, gue membawa company gue di konten. Oke, lu bawa nama company gue di konten. Iya, jadi, kalau gak salah video kedua apa ketiga gitu, gue pake seragam lah. Itu, itu salahnya sih. Ditegor lah, ditegor, ditegor. Terus dari situ, oh yaudah dia jadiin pelajaran, memang, ada beberapa hal yang, mungkin niat gue begini, tapi, orang lain ngeliat, perusahaan ngeliat, sehingga jadi salah kaprah kan, jadi salah ngerti juga, yaudah deh, mulai dari situ gue mutusin, yaudah independen aja. Konten-konten gue, ya gak akan ngebawa nama company, atau ya property company sih. Gitu. Dari situ, udah ditegor, udah di, ya apa, dibicarakan lah baik-baik, tapi abis itu udah, gak sih. Makanya, makanya mungkin, kalau Mas Andri ngeliat nih, video-video gue terakhir, kan gue shooting di kamar. Shooting di kamar mulu kan. Jadi, intinya company lu, gak napan-napan nih ya, biarpun lu bikin kontennya. Enggak, karena gini, kalau misalnya teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman, let's say, tertarik nih, udah ada kerjaan, A, terus, misalnya pengen bikin konten, apa gitu. Kita lihat dulu regulasinya, karena, setiap company pasti beda-beda dong, ada yang strict, ada yang bisa lose, atau bahkan bisa ngedorong. Yaudah lu bikin konten, karena gue pernah ketemu kantor kayak gitu mas, kantor teman gue, itu bahkan karyawannya, karena mereka startup juga sih ya, karena mereka startup, mereka tuh, waktu itu beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu kali ya, ngundang gue untuk, ngajarin mereka untuk jadi content creator. Oke, menarik. Yes. Ya, jadi, jadi, HRD mereka, atau human capital mereka, pengen memberikan value kepada, karyawan-karyawannya, lu kerja, ya, let's say, lu harus minimal, lu punya personal branding lah di internet. Itu, walaupun memang personal branding, buat lu juga, tapi minimal ketika nama lu udah baik, itu kan akan membawa company juga. Gitu loh, sedikit-sedikit demi sedikit lah. Jadi, aiming waktu sama goalsnya gitu. Jadi, ingat sekali lagi, kalau misalnya teman-teman pengen bikin konten, lihat, karakter, karakter company kalian, apakah memang memperbolehkan, atau enggak, atau bahkan, supporting kali. Gitu. Sebenarnya sih, kalau misalnya gini sih, kayak tadi yang lu diminta buat ngajarin tentang konten ya, ya bener, itu kan konten itu kan membangun personal branding ya. Sebenarnya, sebenarnya, kalau yang gue lihat, sebenarnya itu positif banget loh, buat company itu loh. Apalagi kalau orang ini ternyata famous ya. Kan otomatis, mau gimana pun juga, akan kebawa juga. Misalnya, dia chief apa di startup apa. Startup ini pasti akan kebawa-bawa juga, karena orang akan lihat, oh ternyata dia kerja di startup ini, dia punya personal branding bagus, konten-konten dia terlalu banyak value-nya, yang bisa kita dapetin. kadang-kadang tapi banyak yang enggak mau begitu, karena kenapa? Gue udah bayar dia, ntar dia sambilan, ntar kerjanya enggak konsen. Banyak mikirnya masih kayak gitu kan. Betul. Sebenarnya, apa ya, harus punya pemikirannya holistik sih, kalau kayak gitu. Ini enggak bisa dilihat dari satu arah doang. gitu kayak, yaudah lu kan kerja di sini, gue bayar lu, ya lu kerja fokus di sini, gitu. Bahkan, gue sempat tuh ngeliat, beberapa link-innya, aduh bahas link-in nih. Beberapa konten link-in tuh, atau posting-posting link-in kayak, yaudah kalau lu udah fokus, jangan pernah melakukan samping yang anang lain. Gitu. Kalau lu, lu mungkin pernah lihat ya, cuma gue enggak tahu nih, orangnya, ini enggak apa enggak gitu. Tapi intinya gini, dia ngomong kayak, kalau udah kerja di sini, jangan pernah melakukan sesuatu di luar hal itu, karena kamu nanti enggak akan fokus, dan enggak akan bisa memberikan kinerja terbaik untuk kamu. Padahal, itu kan dua sisi ya, gitu loh. Sampingan yang, ya let's say misalnya jadi apa, jadi apa, itu kan, kita enggak tahu apakah itu membawa kebahagiaan kepada si karyawan tersebut. Gitu loh. Kalau misalnya ternyata sampingan tersebut, merupakan short escape-nya mereka, kayak misalnya, let's say kayak, di kantor, lagi sulitnya ya naik gaji misalnya. Nah, terus karena dia melakukan usaha sampingan, dia senang ngelakuin itu, karena dapat gaji tambahan, dia kan bisa akan lebih stay longer di company tersebut, misalnya. Atau apapun itulah motifnya. Jadi, menurut gue pribadi ya, company itu sebenarnya harus bisa lebih mendukung karyawannya, ketika memang ingin berkembang dan ya tentunya mengembangkan skill yang, tentunya malah menurut gue pribadi, bisa lebih menunjukkan perusahaan itu baik gitu loh. Ketimbang kita nahan-nahan, akhirnya si karyawannya juga enggak jadi apa-apa, kita juga enggak bisa membantu dia growing. Gitu sih. Gue tahu tuh siapa yang ngomong gitu, Bapak Linggin Indonesia kan. Gini sih, ini pendapat gue ya, tentang Tentang ini ya, side job ya. Terutama kemarin pas pandemi, banyak orang kena lay off. Dan yang gue lihat adalah, orang-orang yang bisa survive ketika kena lay off pas pandemi kemarin adalah orang-orang yang punya side job. Betul. Orang-orang yang enggak punya side job ketika kemarin kena lay off pas pandemi, mampus semua. Ilang tiba-tiba. Sumber income-nya tiba-tiba hilang. Dan, perusahaan-perusahaan yang mungkin menerapkan polusi kayak begitu bisa ngapain? Masih bisa kasih mereka makan? Masih bisa kasih mereka duit? Buat bayar listrik? Bener-bener. Kalau udah punya anak bisa bayarin susunya? No, man. Ya udah, lu udah lewat. Lu udah bukan karyawan gue lagi, sorry, gue udah lay off. Betul. Ya kadang-kadang mikirnya enggak ini sih, enggak berpikir secara, misalnya, gue, ya kayak tadi gue sempet di awal sebelum kita mulai recording ya, gue udah 38 gitu. Itu buat gue ya, pikiran seperti itu, apalagi kalau gue punya bisnis owner, gue sebagai bisnis owner, gue sebagai yang punya perusahaan, itu harus gue pikirin juga sih, karena biar bagaimanapun, karyawan gue ini manusia. Betul. Gue gak bisa berpikir dari sisi gue doang gitu loh. Ya kadang-kadang kalau ternyata mereka bisa deliver tugas mereka, dan mereka punya sampingan lagi di luar itu, why not gitu loh. Selama memang ini ya, sesuai dengan polusinya kita, jangan misalnya mereka punya sampingan, ternyata sama kompetitor, ya itulah yang cerita lah ya. Nah, itu. Polisi-polisinya itulah yang harus diperketat lah. Tapi ya untuk memberikan kebebasan, pilihan itu, ya terserah karyawannya doang. Gitu sih. Ya, 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 ya. Gue tau itu. Kemarin sempat rame sih. Ya kadang-kadang gue suka ngeliatin linkin juga sih, cuman ya linkin gimana ya. Ya gitu deh. Gue juga buka linkin cuma sekilas doang, kalau mas kayak, oh yaudah masih rame gitu, udah tutup lagi. Kadang-kadang males, apalagi semenjak pandemi juga, banyak orang-orang dari Facebook itu kan hijrah ke linkin buat nyari kerjaan kan. Benar. Banyak konten-kontennya tuh jadinya ya, isinya kagak jelas lah. Jadi, ya Facebook, Facebook ini, linkin rasa Facebook. Betul. Ngerasa sih, ngerasa-nggerasa. Jadi kayak, postingan-postingan yang, gambar motivasi, terus juga yang, beberapa hal yang, ya, kita rasa gak perlu lah di linkin lah, kita tampilkan gitu. Karena kan, basic linkin itu adalah, kita berteman, kita ngasih porto apa yang udah kita kerjain, achievement kita, ibarat kata pamernya kerjaan kita lah disitu. Dan tentunya, track karir kita kan, sehingga ketika, ya, let's say kita ngebangun koneksi, atau bahkan ada orang yang tertarik sama kita, oh, ini bagus nih, cocok sama kita, anggot. Sesimpel itu kan sebenarnya, tujuannya awalnya. Tapi, karena pandemi orang-orang Facebook masuk, yaudah, akhirnya jadi blend in budayanya, yang awalnya linkin begini, sekarang, ya, you know lah rasa Facebook, jadi kayak, agak kurang nyaman sih, buka linkin sekarang. Ketimbang ya, sebelum-sebelumnya itu kayak, wah, temen gue abis pindah jabatan nih, apa, pindah kantor nih, dia naik jabatan nih, atau dia ngerjain apa, dia kan enak gitu loh. Kita tahu kabar temen kita, tapi kayak, selamat pagi, aduh, pusing gue bacanya. Belum lagi. Orang pada flexing, yang flexing-nya kenang-kadang, aduh, lu ngomong gede, tapi sebenarnya kompetensi itu, lu gak sampai segitu gitu loh. Benar. Pada kenyataannya, lu belum yang sampai level itu, tapi, gue gak tau deh kopas dari mana, atau deh ngarang kata-kata dari mana, tapi seakan-akan membuktikan, ingin membuktikan, kalau diri dia itu, udah sehebat itu gitu loh. Iya, jadi males gue kadang-kadang, memang kalau buka lingin. Iya, that's the beauty of internet sih. Kita bisa jadi, siapa aja, kapan aja, dimana aja. Tapi kembalikan lagi, apakah, kita akan terus selamanya, hidup, dengan penuh, kebohongan kayak gitu kan. Gitu, karena kembalikan lagi, kita, hidup sekarang gitu loh, di dunia nyata. Kita kalau misalnya, cuma bisa flexing di, social media, kita gak akan kebawa kemana-mana. Kan yang kerja kan kita di sini. Badan kita di sini. Gitu. Betul, betul. Ini juga ini sih, ini kadang nih ya, gue kan kadang suka nyari orang nih, buat gue ajakin ngobrol di podcast ya. Gue kalau lihat, wah dia di mana, kontennya bagus banget nih. Keren nih orang nih kayaknya nih. Tapi ketika, gue ajak ngobrol, begini langsung. Kan gini kan, gak live sih. Tapi kan, kita ngobrol langsung kan. Lu gak bisa, berking dulu di Google nih, gue mau ngapain, gue mau ngomong apa nih, gue mau jawab apa nih. Kadang-kadang kayak kan jadinya, oh ternyata nih orang, gak sampai sebegitunya. Cetek lah. Iya, cetek sebenarnya kan. Tapi, tapi ya mungkin konten dia bagus, gue gak tau bagaimana dia bikin itu konten, apakah dia juga ada Googling kan, atau mungkin dia, mempersiapkan sedemikian rupa, kalau lu dia post, dia publish, ya. Tapi, ketika kita ngobrol langsung begini, apa yang dia sempat share, apa yang dia sering share itu, ternyata, gak banyak yang nyangkut di otak ke dia. Karena, ketika ngobrol kayak begini kan, mau gak mau kan, kalau lu emang udah expert, harusnya lu gak perlu mikir kan, lu gak perlu aho, aho, aho kan. Yes, spontan lah, kalau emang orang udah menguasai, yaudah, lu ngomong apa aja yang emang ada di otak lu, dan lu kuasain. Iya. Gitu kan, beda halnya kalau lu emang udah, faking doang di internet, lu bagus di sosial media lu, tapi lu, ya jelek lah di dunia nyatanya, itu akan kayak, berusaha keras mikir, ketika ditanya, ah, gue pengen jawab apa ya, gitu, ya itu kelihatan lah, kelihatan banget. Nah lu gimana kalau sebagai HRD, lu kan harus interview orang nih, orang kadang-kadang kan, orang kadang-kadang kan, di CV-nya bagus, atau mungkin di LinkedIn-nya bagus nih, mungkin juga dia di, pas di interview, dia udah mempersiapkan sedemikian rupa, bagus nih, pas mulai masuk kerja, ternyata lu beli kucing dalam karung, ternyata dia blown, pas lagi kerja, itu gimana tuh, buat ngatasinya tuh. Oke, gini-gini, yang namanya rekrutman itu kan panjang ya, mas ya, selengsinya, sorry, prosesnya. Mulai dari screening CV, kemudian interview pertama, interview kedua, nanti ada study case, dan macam-macam lah, sampai dengan nanti dia onboarding. Nah, kebanyakan, kebanyakan dari HRD, beli kucing dalam karung, adalah, itu terjebak sama CV-nya. Terjebak sama CV-nya, udah ditulisin, bagus tuh, cari apa, atau mungkin mencantumin apa, gitu tuh, pokoknya what the best lah, di CV-nya. Bahasa Inggrisnya 9, duduk-duduk segala macem, tapi pas begitu dipanggil interview, jebret, jelek. Nah, disitulah kunci penting interview. Makanya gue bilang sekali lagi, interview itu adalah, salah satu sarana yang, menggali, antara kebutuhan, si, rekruter, dan juga si kandidat. Ya, misalnya gini, gue pengen ngelamar di tempat tulis, misalnya, gitu. Lo kan pasti kayak, ke apa, decision maker, atau ya, HRD-nya lah, gitu. Pakispa sih kayak niat kan, ini anak bisa kerja apa, ini anak, background-nya gimana, pernah ngerjain apa aja sih, terus bisa apa aja, ya dong. Dan gue juga sebagai, pencari kerja, atau pelamar, kayak, ini orang, nanti ketika gue kerja, bisa memberikan gue apa, gitu, apakah bisa ilmu, apakah nanti gajiin, sepatan, dan segala macam. Jadi disitulah kecocokannya, yang akan, terjalin pada saat interview. Nah, pada saat interview juga, beberapa HRD tuh, miss skill untuk interview. Jadi yang ditanya-tanya tuh, ya cuma template pertanyaan doang, yang ada di Google. Kan, yang namanya pertanyaan kan, biasanya aku udah, di sorting lah sama job seeker. Gitu. Udah kayak, diapalin, dilihat di Google, bahkan mungkin, ngeliat konten gue juga ya. Tapi, pentingnya, HRD, pada saat interview, itu adalah probing. Itu nanya. nanya lebih jelas, nanya lebih lengkap. Misalnya kayak, kita menggunakan teknik, behavioral event interview, nanya tentang masa lalu ya. Bukan tentang mantan tapi ya. Tentang apa yang sudah kamu kerjakan, terus ditanya hal-hal yang reasoning, apa yang kamu lakukan dengan metode star, itu kan kayak, akan lebih terlihat lah polanya. Beda kalau misalnya orang yang, cuma modal, modal apa ya, modal, ngapalin, ngeliat di internet, terus dia datang, duduk, nyampein, itu bedalah. Karena, pasti tidak akan, dan gak akan ada benang merahnya, dari awal interview sampai dengan akhir. Karena kan biasanya, interview itu kan ada strukturnya lah. Misalnya nanti kita nanya apa, terus nanti kita, coba probing lagi di tengah-tengah, dengan ceritanya dia gitu kan. Itu kan akan kayak, oh ternyata, alasan kamu ngambil ini gini ya. Itu kan kayak, ada tarikannya lah gitu. Tapi kalau misalnya emang ada orang yang, bisa bilang, menipu dirinya sendiri dengan, tidak menyampaikan kompetensi yang sebenarnya, atau bahkan, berbohong pada saat interview itu kelihatan lah. Dan juga kan nanti, didukung juga nanti dengan technical test, yang akan ada di tahap user, atau bahkan nanti ada sesi diskusi, macem-macem lah. Sampai dengan nanti ada psikotest, itu kan juga kayak, seluruh rangkaian proses, rekrutmen yang memang, setidaknya bisa meminimalisir hal-hal tersebut, yang beli dalam kucing, dalam karung itu. Nah yang jeleknya adalah, beberapa HRD bahkan gak ngerti, proses-proses kayak gini, yaudah yang penting, anaknya bagus, kita udah nanya-nanya ini itu, yang ada di Google, terima. Itu yang menurut gue, salah sih. Kenapa itu bisa dikejadian? Ini gini ya, gue kemarin pernah, kemarin gue podcast sama CPO-nya, tiket Judi Ari Sandi lah, gue ya kan pas dikenal ya. udah follow-followan kok. Oh, udah ya. Ini juga jadi pertanyaan gue, begini loh, HRD itu kan harusnya, human resource development kan, ada kata human, ada kata development. Yes, yes. Tapi yang gue perhatiin adalah begini, banyak HRD itu, cuman menjalankan fungsi administratif doang. Benar. Nyari, nyari ini kan, nyari karyawan baru, atau mungkin ini gaji, ya sekedar itu doang lah, pokoknya atau nggak peraturan-peraturan perusahaan, bla bla bla, yang sifatnya benar-benar inilah, administratif lah. Tapi kan, yang lu hadapin ini kan human kan. Human yang butuh lu develop, kalau kita meng, ini ya, tadi kata HRD itu ya, human dan development itu. Ini gue banyak melihat, nggak terjadi loh, di banyak company-company yang, ya salah satu misalnya, company-company yang gue pernah kerja pun, ada yang nggak menjalankan ini dengan, benar. Jadinya ya, kalau misalnya nanti, ada yang resign, atau yang out dari itu company, ya, mereka masuk, keluar, nggak, nggak ada developnya sama sekali, malah mungkin cenderung turun, skill-nya dan value-nya, ya kan. Karena, karena tidak merasa mendapatkan apa-apa kerja di situ, kan. Betul, 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 betul. Sebenarnya ini masalah yang cukup rumit ya, kalau kita jelasin dalam sesi webinar nih, gitu. Karena, webinar lagi, apa nih, apa, podcast ya, podcast. Gue keseringkan webinar, setting-settingkan kayak gini mas. Itu gini, masalah-masalah yang kayak gitu tuh, memang cukup rubit, karena kan, yang namanya fungsi HRD kan, banyak loh, ada yang, training and development, people development, organizational development, ngurusin grading, promosi, dan, bahkan nanti karir track kayak gimana, itu memang, sepenglihatan gue ya, sepenglihatan gue dari teman-teman gue juga pun yang HRD, beberapa dari mereka itu memang ya cuma sekedar, oh yaudah, ini, udah kerja sekian lama, udah misalnya tiga tahun, yaudah naikin deh, tapi gak ada nih yang menjadi bawahan dia, yaudah biarin aja gitu, itu sebenarnya kayak, hal-hal administratif yang, menurut gue gak perlu, karena kenapa, yang namanya organisasi itu kan, seharusnya bergerak dinamis ya mas ya, misalnya kayak, satu posisi nih, memang harus ada satu orang kunci gitu loh, satu orang yang bisa menguasai, bisa dengan handle the job done lah gitu, nah ini yang terkadang, menjadi barrier juga di HRD kayak, yaudah kalau misalnya emang, belum ada persyaratan yang dipenuhi, ya gak usah dinaikin, jadi kayak cuma sekedar, ya oh yang penting dia, si manusia karyawan ini udah kerja sekian, ada persyaratan-persyaratan yang udah cukup, atau belum, buat kita naikin, atau bahkan kita kodok lah, jadi satu organisasi yang bagus, kalau misalnya belum, yaudah biarin aja gitu, itu yang seringnya terjadi di HRD, dan gue gak tau kenapa ya, kebanyakan sistemnya kayak gitu, birokrasinya kayak gitu, dan itu menurut gue, menjadi PR buat, seluruh company di Indonesia, supaya, fungsi HRD itu dijalankan, resource developmentnya itu dijalankan, gak cuma sekedar, basic-basic administratif, dan cuma, ya sekedar, sekedar ngurusin data aja, itu yang perlu diperbaiki sih semuanya, apa itu gak pernah diajarin, pas lagi kuliah, kayak tadi lu sempat bilang kan, kita gak pernah diajarin, bikin CV, kita gak pernah diajarin, caranya interview, ketika kita lagi kuliah kan, nah itu, itu juga, itu juga apa ya, kalau kita tarik mundur, dari kita sekolah, kuliah itu kayak, kurikulumnya tuh, belum mempersiapkan kita, untuk terjun ke dunia kerja, yang sesungguhnya, apalagi kayak, mungkin kalau di, jurusan manajemen, atau psikologi itu kan belajar tuh, industri organisasional, jadi kayak, gimana caranya bikin, grading, gimana caranya bikin, struktur organisasi, itu yang, terkadang, orang-orang tersebut, yang bahkan jadi HRD tuh, gak paham kayak gitu, mungkin, gue juga, gue juga salah satu orang yang, apa ya, menyampaikan bahwa, itulah pentingnya, kenapa anak psikologi, jadi HRD, atau bahkan manajemen, atau administrasi bisnis, karena, mindset mereka dari awal kuliah, itu udah terbentuk, gitu loh, belajar hal-hal yang kayak gitu, jadi kayak, kalau di luar itu, jadi HRD, nah itu yang, biasanya akan terjadi, ini gue gak mengendalisi, tapi kayak, melihat fenomena, di orang yang biasanya, kayak, karena HRD-nya kosong, akhirnya, sekedar admin ditarik, jadi HRD, itu kan yang agak-agak, menurut gue salah ya, jadi yang, itu yang menjadi budaya juga sih, cuma sekedar, mengisi ke posisi, kekosongan HRD, yang penting ada, yang penting lu, bisa, ngadmin gitu, yaudah, jadi HRD, itu yang salah sih, jadi, struktur organisasi, nol development-nya tuh, gak ada, dan, HRD ini, sekarang kan, banyak disorot nih, terutama akun-akun anonim, kayak HRD Bacot, di kamer, right howling, yang baru aja berubah namanya, jadi tech howling, taktech boom juga ya, ngomong-ngomong HRD Bacot, lu admin HRD Bacot ya? Bukan, bukan, please, please, gue udah di, apa ya, di, fitnah mulu nih, jadi admin HRD Bacot, tapi, eh, tapi gue sempet, gue sempet, pengen jadi admin, admin HRD Bacot, nah, ini menarik nih, gue sempet, gue sempet waktu itu, kayak, mereka lagi open recruitment gitu lah, buat admin, waktu awal-awal akun mereka, masih 9 ribu, gue inget banget, gue udah, gue udah di Twitter tuh, udah duluan gitu, gue udah, udah sekitar sebelasan lah, mereka masih 9 ribu gitu, terus, begitu mereka lagi open recruitment, kita butuh admin yang gini-gini-gini, terus, gue ini aja kan, gue reply, gitu kan, gak mau lah sama selip tweet gitu kan, yaudah, dari itu kayak, oh yaudah, gak jadi, tapi ya dari kejadian itu, gue temenan sama mereka, gue, gue insidernya mereka lah, orang dalamnya. Lu kenal sama mereka berarti? Kenal, temen main kok. Oh, gitu. Ini ya, kemarin tuh, belum lama di, Instagram, Instagram nih, jadi si HRD Bacot ini, ada Instastory, mereka kalau gak salah, nge-re-share ini deh, postingan lu juga sih, gue postingan atau IG story ya, nah, gue replay kan HRD Bacot, gue nanya, apakah ini Reza sedang, meripay, apakah ini Eza sedang, meripay Eza? terus si HRD Bacot bales dong, dia balesnya pake voice note, gue play kan voice note-nya, eh, suara cewek, suara ceweknya lembut banget lagi, oh yaudah, berarti bukan Eza ini. Tapi, tapi lu sering banget bro, lu sering banget tuh, konten-konten lu tuh, entah bagaimana, similar gitu, dan waktunya bersamaan, makanya kan banyak orang yang suka curiga. Kan gue bilang, kayak, mungkin karena kita, ya, memiliki keresahan yang sama lah, gitu, tapi kan kalau HRD Bacot tuh, emang udah, udah, udah masif banget lah, dia, karena adminnya juga banyak nih, adminnya juga banyak, dari masing-masing perspektif kan, bisa lewas lah, isunya yang diangkat. Kalau gue kan yaudah, cuma sekedar apa yang gue punya, apa yang gue tau, gue angkat jadi isu gitu. Karena kita, mungkin memiliki, satu mindset, satu keresahan yang sama, jadi akun sosial media, itu sih yang, mungkin memiliki bahasa yang sama, gaya, gaya, apa ya, gaya, cara ngomongnya tuh sama ya, kayak gitu, gitu. Tapi, deep insight tuh beda kok, kalau misalnya, dari ketikan, dari, dari cara, nanggepin itu beda banget kok. Jadi, terasmi, gue bukan admin HRD Bacot. Ntar ini kali ya, judulnya, atau tampilnya, gue kasih clickbait nih. Eza Hazan, apakah admin HRD Bacot? Yoi, siap. Tanda tanya dua, gede. Siap, siap, siap. Balik lagi nih, ini fenomena akun-akun anonim ini, ini kan bikin, gue ngeliatnya gini loh, HRD itu kan mungkin, salah satu departemen, atau mungkin juga, kalau gue bisa bilang itu, industri ya, industri HR, yang, udah lama banget kan, boleh dibilang, comfort zone lah ya, mapan lah ya, jarang banget disentuh, apalagi, kesannya tuh kan, kalau gue butuh kerjaan, mau gak mau, gue harus ke HRD kan, jadi sekanakan HRD itu, punya power yang lebih lah, salah satu. Posisi eksklusif lah. Iya. Tapi, ketika akun-akun ini muncul, salah satu yang dihajar banget kan adalah HRD, selain top manajemennya. Nah, yang lu lihat gimana nih, ini banyak banget, akhirnya HRD jadi pada kebakaran jenggot kan. Sebenernya gini, fenomena akun-akun yang, bermunculan ya, yang mungkin nge-spill apa, atau bahkan ngomongin isu HRD apa, ini kan, tidak terjadinya komunikasi yang baik, di antara perusahaan, atau ya di antara karyawan dengan perusahaan. Sehingga, wadah-wadah sambat ini yang muncul di internet, dan akhirnya orang mengiakan, mengaminkan, karena mereka merasa relate, sehingga, fungsi besar HRD di sini juga perlu dipertanyakan. Karena ya kebalikan lagi, ke sebagian besar, kelihatannya hanya cuma nge-admin. Jadi kayak, masalah saran, masalah, bahkan kalau misalnya feedback input kan, biasanya kan kalau ada kantor nih, biasanya kalau ada kritik dan saran, tahunan, itu ya cuma sekedar, jadi database aja, tapi kan implementasinya belum tentu, itu yang cukup salah. Di situ fungsi HRD yang, perlu kita perketat lagi, perlu kita perkuat lagi, kenapa? Supaya, fungsi dari human-nya ini gak hilang. Jadi, sebagai HRD bahkan, ketika muncul akun-akun yang bermunculan seperti itu, seharusnya ya, seharusnya gue ngeliat kayak, yaudah, lu bikin program yang meningkatkan employee engagement lu, supaya mereka, apa ya, merasa tidak relate, atau similar dengan kasus-kasus yang, dikasih sama HRD bacot, ya tentunya dengan memperhatikan undang-undang, ketenaga kerjaan, terus juga program-programnya bagus, yang ya bisa dibilang, fleksibel lah buat karyawan, itu akan meminimalisir kok. Gitu. Jadi, menurut gue pribadi, akun-akun kayak gitu tuh, sebenarnya gak bisa disalahkan juga ya. Karena, ya yang namanya sambat, itu kan kayak, apa ya, second opinion of ourselves lah. Ketika kita gak senang sama sesuatu, kan pasti kita ngomong kan, entah itu ke teman deket kah, atau mungkin keluarga kah, itu kan pasti kita gak ngomong. Nah, bedanya adalah, sekarang ke sosial media. Gitu. Jadi, dengan fenomena-fenomena munculnya si akun-akun begini, menurut gue pribadi HRD juga perlu berkaca. Gitu lah. Apakah selama ini saya treatmentnya salah ke karyawan? Apakah selama ini, treatment yang kita lakukan selama ini sudah, sudah applicable belum sih? Untuk kebapak ya. Bukan dibilang kebahagiaan ya, tapi kayak, lebih ke senjangan kerja, mereka-mereka ini yang kerjakan buat kita. Karena ya gini-mereka pun kita kan tanggung jawab lah untuk bisa ngembangin orang bisa kerja dan perform di tempat kerja kan. Kalau misalnya cuma sekedar kerja terima gaji kan, ya lama-lama gak akan growing itu company. Tapi kayak gini bro, kalau HRD biar gimana pun juga adalah part dari sebuah company. Part of the system. Mereka juga bukan business owner. Biar gimana pun mereka juga kerja. Lu juga kerja kan sebagai HRD. Yes, gue juga karyawan. Gimanapun gue juga karyawan. Gue juga karyawan. Kadang-kadang kan gini, jadinya berat sebelahnya gini loh, lebih kebanyakan HRD itu kan lebih mihak ke atas dibandingin ke bawah. Gak bisa di tengah-tengah. Misalnya gini juga, ada masalah nih. Biasanya kan masalah karyawan adalah dengan bosnya kan. Gak jauh. Bosnya mungkin gak punya kapasitas leadership yang bagus, atau mungkin bosnya juga ternyata geblek, gak pinter gitu. Gak bisa ngambil keputusan. Nah ketika akhirnya surat ke HRD, HRD ini kebanyakan supaya cepu jadinya. Nah, itu juga. Nah, gak dipercaya kan. Dan akhirnya mereka ceritanya ke media sosial. Akun-akun ini disebar kemana-mana. Nah, walaupun mungkin kebanyakan dari mereka gak sebut nama ya. Akun-akun ini kan gak sebut nama nih. Tapi kan pasti ketawa, nah ini siapa? Kekuatan netizen Indonesia gak boleh dipertanyakan lagi lah, Mas. Kayak yang tadi aja, tadi baru kejadian tuh yang kemarin, tadi pagi yang Fortuner itu. Fortuner Pistol ya? Pistol, langsung ketahuan. Ternyata dia CEO sebuah startup kan? Yes, betul. Betul banget. Itu gokil sih. Pokoknya gue agak-agak ngeri-ngeri sih dengan kekuatan internet kita. Satu sisi memang bagus. Bisa menjadi satu sumber informasi yang lebih cepat daripada polisi, yang berwandang lah. Satu sisi lagi, yaitu seringnya disalahgunakan sama orang-orang untuk bahkan bisa doxing data pribadi, doxing yang gak perlu. Sehingga ya akan punya dampak mana-mana sih kalau dengan tindakan kekuatan netizen kayak gitu sih. Ngeri sih. Ya, tapi balik lagi. Kalau gak begitu, gak didengar bro suaranya bro. Benar, benar-benar. Makanya gue mengalami nyampein mas. Mungkin tadi Mas Satri bilang kalau lu ngeliat gue di repost sama HRD Bacot, lu tuh ngomong. Muncul HRD Bacot, tak-tak, boom. Itu normal. Itu adalah salah satu wadah yang memang atau malah kan mungkin bisa menjadi salah satu katarsis orang untuk bisa melampiaskan tentang hasrat untuk bicara sesuatu atau isu yang terjadi di perusahaan mereka. Dengan tentunya anonimitas mereka. Sebenarnya ini menjadi refleksi lagi. Mungkin ada yang ceritanya ditambah-tambahkan atau bahkan cuma sekedar subjektifnya mereka. Tapi kita jadi tahu, oh ternyata karyawan itu dengan isu kayak gini merasa kayak gini. Seharusnya, seharusnya kita sebagai yang bisa dikatakan dekatlah dengan pemilik sistem atau bahkan manajemen bisa menyampaikan hal-hal tersebut supaya kita improve ke depannya dan kita bisa bikin happy orang kerja tempat kita. Seharusnya gitu ya. Gitu sih. Seharusnya. Jadi ya, iya seharusnya. Jadi ya, buat gue pribadi, it's normal to consume their content tapi jangan sering-sering. Gitu. Kayak, anggap aja kayak misalnya ada Harry Bacot, try to halloween. Apa namanya sekarang? Tech halloween ya? Tech halloween, e-commerce ya. Mereka cukup tahu aja, oh ternyata ada isu kayak gini. Tapi jangan sering-sering. Kenapa? Karena nanti ketika lu terlalu sering konsum konten-konten mereka, kayak lu akan skeptis dengan segala hal. Apalagi dengan segala hal yang terjadi di kantor lu yang bahkan mungkin belum tentu isu kantor lu karena lu udah punya mindset atau bahkan cerita yang diceritakan sama mereka dan lu merasa relate akhirnya lu rebel atau bahkan bahkan gak perform di kantor lu kayak gitu. Jadi cukup jadi sumber informasi baru aja tapi jangan sering-sering karena itu bisa ya consuming your life juga sih. Consuming your life. Iya, iya, iya. Ya, tapi menarik sih gue juga mulai ngikutin mereka dari tahun kemarin lah ya. Yes, e-commerce terutama sih growing cepet banget nih mas. Parah. Gue ngikutin. Eh, BTW lu pernah live sama e-commerce kan ya? Gak live sih, podcast sih, recording. Oh, podcast. Pernah podcast sama mereka. Ya, mereka juga muncul dari ini juga, dari jeritan suara hati boleh dibilang. Karena mereka waktu itu kan juga kondisi lagi walk from home, capek, entah bagaimana tiba-tiba walk from home itu lot kerja aja jadi malah lebih gila-gilaan dibandingkan kerja di kantor. Yes. Jadinya mereka bikin akun itu yang entah bagaimana tiba-tiba grow-grow juga gara-gara dibantu up juga sama HRD bacot kan? Kalau gak salah. Salah satu ininya mereka. Triggernya mereka jadinya rame banget. Ya, gue sih lihatnya begini sih. Di satu sisi mungkin jadinya kayak tadi lu bilang ada suara kita bisa punya suatu pegangan kalau misalnya kita ternyata udah mentok nih gak tau mesti gimana nih kita bisa ada yang bersuara. Jadinya kan juga yang gue lihat sebuah company atau startup kalau sampe dimensin sama mereka itu berarti udah jadi aib tuh. Yes. Jadi aib tuh kalau sampe dimensin sama mereka. Tapi balik lagi yang gue lihat juga ada yang memang berusaha memperbaiki kayak tadi lu bilang tuh. Ini jadi bahan renungan kita nih refleksi kita nih ternyata ada yang salah nih kita coba perbaiki. Yes. Tapi juga banyak juga yang ternyata malah mencoba untuk hunting mereka orang-orang dibalik akun-akun itu. Bahkan kalau ada orang-orang dari company tersebut yang follow itu akun bakal ada kena tindakan tindakan sanksi juga. Oke oke. Menarik sih menarik. Ya menariknya menariknya itu gitu. Jadi akan ada selalu dua sisi sih. Cuman yang menurut gue disayangkan memang gini kali ya. Kalau ngomong-ngomong startup memang banyak kan sekarang co-founder-co-foundernya itu millennials ya. Tapi yang gue lihat begini. co-founder-co-foundernya ini mungkin baru lulus kuliah atau mungkin baru kerja sebentar belum pernah menduduki posisi-posisi yang mungkin dia harus make decision. Mungkin dia entah dia bagaimana tiba-tiba dia bikin startup lah. Ternyata startupnya berhasil nih. Dapat dapet funding nih dari entah dari venture capital atau dari angel investor. Nah mereka kan boleh dibilang sebenarnya yang gue lihat adalah mereka ini shock sebenarnya karena mereka dapet power yang tadi sebelumnya mereka belum gak pernah dapetin. Mungkin dari seumur hidup mereka mereka dapetin. Dan yang jadinya yang gue lihat adalah power abuse. Power abuse dalam arti kata mereka gak tahu nih harus gimana nih kalau gue udah punya tim untuk bikin tim gue nih optimal nih gimana caranya. Kan gak bisa hanya sekedar gue maunya begini pokoknya jalanin udah. itu kan cuman nge-bosey doang kan. Sedangkan ketika lu menjalankan sebuah company itu kan gak bisa hanya dengan berpikir kalau gue udah punya mau gue udah punya tim ini pasti jalan. Enggak kayak gitu juga kan. Jadinya akhirnya yang gue lihat yang fuck up akhirnya ya timnya. Company-nya. Mungkin kalau gue bisa lihat dari pelajaran yang bagus adalah mungkin ketika contoh yang bagus misalnya gini deh Google. Google itu kita tahu kan founder-nya siapa kan. Clary Pitt sama Sergey Brin kan. Tapi mereka waktu itu di awal-awal pun gak menjadikan diri mereka CEO kan. Yang mereka tunjuk adalah ini kan si siapa tuh yang dulu juga pernah jadi board ininya Apple gue lupa. Pokoknya orang yang udah ini deh yang memang udah pengalaman banget. Yes, yes, yes. Gue juga gak lupa sih. Eric Smith. Eric Smith. Oke. Eric Smith. Dan mereka gak yang running the company. ini mereka tetep akhirnya dibalik layar. Karena mereka kan basically memang orang ini kan. Orang teknik kan. Bukan orang bisnis gitu loh. Dan yang gue lihat jadinya Google bisa berhasil karena memang mereka menunjuk orang yang tepat. Dan mereka merasa biarpun gue co-founder. Gue gak gue belum layak nih. Gue belum mampu nih untuk mimpin nih. Yaudah gue tunjuk orang yang lebih mampu. Sedangkan kalau yang gue lihat terutama di Indonesia ya. Ketika mereka nih udah jadi co-founder nih yang CEO ya harus gue. Betul. Ada masalah ego pride-nya di sini. Kayak lo akan merasa keren gitu loh. Di masa muda lo masukin di LinkedIn atau bahkan ketika orang nanya tentang lo nih karir lo. Lo kerja di mana sekarang? CEO bro. Itu kayak sesuatu pride tersendiri oleh anak muda yang masih muda udah jadi CEO. Itu yang cukup menjadi fenomena di Indonesia dengan lack of leadership skills managing bahkan gue ngeliatnya ya gue ngeliatnya ya beberapa CEO di Indonesia itu sering banget micromanage timnya gitu dan itu itu salah sih ya karena gak semua orang senang buat di micromanage sampai sedemikian rupa sehingga ya akan berantakan si timnya. Gitu. Jadi menjadi CEO itu bukan hal yang mudah cuma sekedar punya modal terus model nekat berani terus berhasil ya gak kayak gitu karena lo akan running seluruh company seluruh bisnis dan tentunya running si human-human ini supaya bisa growing juga kan di tempat lo. Ya tapi sekarang orang berlomba-lomba ingin gitu bro. Betul-betul. Kemarin aja di linkin gue sampai lihat ada orang yang menaruh di about-nya mereka kan kalau di linkin kan ada lu siapa gitu kan. Yes. Founder dari sebuah room di clubhouse. Serius as? Serius. Ntar-tar-tar gue kirimin di lu. Gue masih ada screenshot-nya. Gue sampe mikir apakah orang sampe sebegini pengen jadi seorang founder gitu. Sampe room di clubhouse aja lu klaim sebagai lu foundernya. Ayo men. Sesuatu yang menurut gue entry barrier itu kecil atau hampir gak ada itu gak bisa lu banggain. Kecuali memang udah ini ya udah jadi sesuatu yang big ya itu lu lancerita lu mau flexing terserah lu lu bodo amat tapi ketika sesuatu yang entry barrier-nya kecil lu mengklaim itu sebagai sesuatu yang besar itu jadinya kan aneh. Kayak mungkin gini ya kayak orang merasa sudah melakukan sesuatu yang besar padahal impact-nya kecil. itu yang itu yang menjadi menjadi apa ya salah di masyarakat kita gitu. Kayak merasa kayak gue butuh diapresiasi gue udah bikin kayak gini-gini padahal ya lu belum melakukan apa-apa juga bro. Jadi ya kurang-kurangin lah kayak gitu-gitulah. Menarik 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 tapi lu setuju gak sih mas banyak orang-orang faxing di link-in yang sesuatu yang bukan mereka tapi dijadikan mereka gitu. Mungkin kalau di luarnya kalau gak salah di akun Twitter kan kalau di kita ada text dari link-in kalau di luar negeri itu gue lupa akun apa ntar gue coba ini tuh lucu-lucu loh deskripsinya. Lucu-lucu loh deskripsinya kayak posisinya apa tapi mereka menuliskannya kayak apa itu kayak wah ini sebegininya ya orang ya faxing di link-innya supaya dilihat wah gitu oleh orang lain. Afirmasi sih bro. Ya lu lu belajar psikologi kan? Ya bener-bener. Yes to you sih. Kalau kita dari kecil di keluarga gak pernah mendapatkan afirmasi kita misalnya melakukan sesuatu gak pernah dapat pujian gak pernah dihargai ya orang akan ini juga pasti akan mencoba mencari kemanapun even membohongi diri sendirian membohongi orang banyak pun akan dilakukan juga walaupun gak nyata. Yes dan itu kejadian banyak banget kan? Sekarang-sekarang tuh. Lu tau kejadian ini gak sih yang sempet kayak bu kemarin di Silicon Valley Elizabeth Holmes yang dia bikin sebuah startup? Lu coba deh. Belum dengar belum dengar gue. Gimana-gimana mas? Jadi dia itu bikin startup di dapet pendanaan. Wah gila banget deh. Dia pokoknya bikin ini nih kalau misalnya kita tuh mau periksa penyakit kita kan harus ke rumah sakit segala macem repot kan? Kalau misalnya kita mau kenara alat segala macem. Jadi dia tuh kita bisa nyitain alat dengan alat itu aja lu akan dapet secepat mungkin hasilnya. Oke. Gue lupa namanya apa. Jadi si Elizabeth Holmes ini dibilang adalah the next Steve Jobs. even bajunya pun juga sama kayak Steve Jobs dengan turtleneck itemnya itu. Serius. Ada biografinya di film dokumentarinya di ini di HBO HBO Go. Lu kalau langganan HBO Go lu coba nonton. Ada. Gue waktu itu juga pernah sempat nonton. Jadi dia ini ternyata barangnya tuh gak pernah eksis. Ada tapi gagal sebenarnya. Jadi semua sampel-sampel orang yang pengen tes darah itu semuanya itu ternyata dia pake alat yang lain. Oke. Baik-baik. Jadi dia kayak pake vendor lain lah ya buat menciptakan si barang itu lah ya. Dan yang fatalnya adalah begini. Semua hasil yang gak semua hampir semua hasil yang dia klaim dari alatnya itu ketika dites di lab lain itu beda sendiri. Lu bayangin misalnya dia dia ini dia misalnya positif misalnya darah tinggi atau dia positif diabetes diabetes ya. Dialatnya dia enggak ngomongnya. Negatif. Oke. Itu kan gila kan. Kalau sampai ternyata orang itu merasa bisa gue gak diabetes. Oke. Berarti gue aman. Yaudah deh gue bisa gula mati dia. Malah praktek juga sih jatuh-jatuhnya ya. Iya. Dan akhirnya ketahuan udah tuh abis sekarang. Cuma gue gak tau apakah dia jadi ditanggap atau enggak. Gue gak ngikutin lagi sih. Cuma even di Silicon Valley pun level-less Silicon Valley pun itu terjadi. Terjadi. Betul. Gila kan. Aduh. Gue sih fenomena kayak begini gue kadang-kadang bingung sih. Sampai orang tuh bisa bikin sedemikian rupa sampai akhirnya orang-orang percaya dan orang-orang iya aja lagi. Mau ngikutin lagi. Betul-betul. Dan mungkin gini ya mas. Saya terkesan menjual mimpi yang dibutuhkan sama orang-orang. Akhirnya orang-orang akan percaya dan nurut dengan apa yang lu bilang gitu. Padahal belum tentu ada barangnya. Belum tentu lu emang kayak gitu orangnya gitu. Itu yang terjadi di kita juga sih mas. Ya lupakan nelingin lah bro. Mungkin lakukan sesuatu yang nyata sih. Jangan main nelingin lagi sih. Percuma kalau misalnya lu bagus-bagusin linkin tapi ya kualitas diri lu ampas. Jelek. Itu jangan kayak gitu. Ibaratnya kayak lu beli luarnya kayak gula lah gitu tapi dalamnya udah busuk. Itu jangan sih. Itu akan menjadi efek yang buruk lah buat jangka panjang buat hidup lu terutamanya dan karir. Iya betul. Mungkin gue lebih sukanya begini sih. At least nih ya kalau lu mau flexing ya lu harus ada karya yang lu mau flexing gitu. Betul. Lu gak apa-apa sombong lu gak apa-apa sombong tapi lu sombongnya emang lu bisa pertanggung jawabkan. Iya betul. Gitu. Betul. Lu memang kompeten untuk sombong terhadap hal ini. Iya lu gak apa-apa gue sombong nih gue bisa nih orang nomor satu yaudah ada buktinya dong misalnya kayak gue sebagai misalnya apa gitu udah bikin bisnis apa ya ada gitu loh. Beda kalau misalnya lu udah bikin postingan ini itu lu sombong tapi lu nuntut-tutupin ketika orang nanya eh emang ada eh bentar-bentar gitu kan beda lah kompetensinya. Gitu. Jadi sekali lagi gak apa-apa sombong kalau ada buktinya. Makanya di sini terutama di Indonesia kalau misalnya ada mentor-mentor atau yang menjual-jual mimpi itu orang juga masih rame bro. Yes. Itu ibarat itu kalau gak salah penjual penjual ludah ya sebutannya itu. Penjual dahak. Penjual dahak benar yes. Penjual dahak. Ikut gue gue ngikutin gue itu. Ya it happens orang sampai berani store duit gede untuk dia ya tapi dia hanya menjual mimpi doang sebenarnya dan lu gak pernah dapat apa-apa yang dapat sebenarnya pusing lah kalau kayak gitu bro. By the way gue masih ada satu hal nih gue penasaran nih lu setuju gak sih dengan hal yang kemarin sempat rame itu tentang magang kalau kita tuh magang itu boleh dalam tanda kutip eksploitasi anak magang dengan kasih mereka jam kerja yang seperti orang kerja beneran. Oke konteks magang kalau dari company gue dan apa yang gue pelajari di company gue bangang itu sebenarnya kerja kerja dalam arti sorry bukan kerja tapi kayak yaudah lu mempelajari proses kerja yang ada supaya mempersiapkan lu ketika lu terjun lu ada punya pengalamannya gitu loh jadi kalau misalnya kayak ada isu yang kemarin nih lagi rame di ruang gulak itu kan itu rame tuh mimnya kan jadi kayak sebenarnya magang itu gak ada bedanya kan tanggung jawabnya lu belajarnya bedanya adalah ketika lu anak magang salah ya tentunya kan yang dicari mentornya gitu loh mentornya yang akan kayak bertanggung jawab karena ini adalah tanggung jawab si mentor buat ngajarin anak magang tapi kan sebenarnya dari sisi tanggung jawab itu kan sebenarnya sama lah dengan karyawan-karyawan pada umumnya jadi jangan dieksploitasi berikan lah memang sesuai dengan hak mereka dan ini sedihnya sih karena di undang-undang kita gak jelas ya berapa untuk biaya anak magang akhirnya company tuh jadi bikin celah gitu loh kayak yaudah deh yang penting akan namanya uang upah tuh ya kan untuk anak-anak magang kan itunya selerinya uang upah gitu uang upah buat magangnya kayak gak jadi gaji full time gitu loh jadi kayak disitu celah untuk kayak yaudah ini uang upah lo gitu mau di breakdown kayak gimana ya ini uang upah lo itu juga salah sih jadi perlakukanlah anak magang karena anak magang itu itu akan menjadi aset buat lo dan company ketika mereka happy dengan kerjaannya mereka happy dengan tempat-tempat tempat mereka belajar itu akan menjadi word of mouth eh gue kemarin magangnya disini enak loh gue dikasih gini-gini gue belajar ini ini lo akan bisa belajar banyak disana itu akan menjadi reputasi yang snowball effect lah ketika ada orang ngomong ngomong-ngomong itu akan jadi reputasi yang sangat-sangat baik lah untuk karyawan sehingga gak akan lah kejadian lo akan dibully satu timeline untuk program magang lo dan ya mengeksploitasi anak magang sih jadi ya kembalikan lagi magang itu hak seluruh pelajar pekerja yang memang harus dipenuhi semuanya gak ada eksploitasi eksploitasi tapi yang jadi kenyataannya sekarang mentang-mentang murah mentang-mentang mereka juga butuh juga jadi Romusa 4.0 ya AI sebutannya AI anak intern AI bener anak intern terus lo sekarang gimana bro next nih lo youtube masih jalan terus lo berapa kali sih nge-post kalau youtube suka-suka gue karena gue prinsipnya gini mas gue prinsipnya gini gak ada jam ya gak ada jam gak ada hari gak ada tanggal gitu gak ada gak gue prinsipnya gini gue akan upload apapun yang gue suka apapun apa yang audiens gue lagi butuh gitu karena gue gak mau membebadi diri gue buat audiens karena satu sisi gue masih kerja terus juga gue kan kalau misalnya kayak kapan upload content kapan upload content gue akan ditungguin gue akan berasa kayak gue memiliki beban moral buat subscriber gue jadi gue bilang sekali lagi gue akan upload suka-suka kalau misalnya emang lo pengen nungguin ya silahkan tapi kalau misalnya emang belum ada konten gue ya nonton aja konten orang lain kan masih banyak gitu jadi gue gak memberatkan subscriber buat oh nonton terus gitu gue akan gue bilang gue akan upload suka-suka makanya satu bulan dua bulan ya gak apa-apa tapi kan rame-rame aja gitu sombong gitu ya enggak kalau yang gue liat lo juga udah punya ini kan lo udah punya masanya sendiri masa lo udah udah keliatan lah udah kebetuk jadinya lo posting sesuatu pun orang juga akan langsung notice nih oh Eza posting sesuatu nih ada yang baru nih di youtube di instagram atau mungkin di twitter nah terus sekarang lo di perusahaan apa sih sekarang di mandem oh di mandem ya yes getby berarti ya betul getby pixie pure sell oke deh thank you banget lo bro buat cerita-ceritanya ya siap thank you banget sama-sama mas Andri sukses selalu jangan lupa yang tadi kita sebutin kalau ada yang mau sponsorin kontak aja mas Andri biar youtube sama podcastnya semakin jalan amin tapi kalau misalnya getby gak cocok ke gue bro gue gak ada rambut bro kan ada ada face post ada parfum kan banyak lah gak cuma rambut kok